Intro Kopi hadis yang keempat An Abi Muslim Dari Abi Muslim Wakilah Ada juga yang berpendapat Abi Hias Abi Hias namanya Salamah Bin Amat bin Akwa Anarajulan Sesungguhnya ada Sekolah Akalah Makan Indah Rasulullah Di Di pinggirnya Rasulullah Dengan tangan Kirinya Fakola Fakola Rasulullah Makan Makan Mie yaminika Dengan tangan Nah ini salah satu diantaranya Bapak dan Teregu sekalian Sunnah Yang harus kita lakukan adalah makan dengan tangan Kola Maka Si Rajul berkata La Astati Saya gak bisa Ya Rasulullah Jadi Saya juga Ragi berpikir ini seorang Sahabat Kalau ada orang hidup Jangan Zaman Rasulullah Itu sahabat Apai Buna sahabat Sahabat Tidak Tapi Tidak Jadi orang-orang Sejaman Rasul Tapi tidak mengikuti Tidak mengikuti Sunnah-sunnah Rasul Tidak sunnah sahabat Tidak Contohnya Abu Jalan Sehidup dengan Rasulullah Sejaman dengan Rasul Berkomunikasi 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 Hidup sahabat Tidak Jadi tidak semua orang yang hidup Sejaman dengan Rasul Itu adalah sahabat Rasul Jangan lupa Jadi tidak sembarangan Menuhi sahabat Rasul Ingat Jadi orang yang hidup Sahabat Rasul Itu adalah orang yang Sejaman dengan Rasul Mengikuti Sunnah-sunnah Rasul Sarihan Sarihan Abu Sunnah Mudahnya Ada pun dia Apa Istilahnya Meriwetkan Hadis Ortega Ya tidak Tidak ada masalah Ya mungkin Dia hanya sebagai pendengar Tapi dia Melaksanakan Sahabat Rasul Jadi tidak harus Sahabat Rasul Itu adalah yang Meriwetkan Banyak sahabat-sahabat Yang tidak Menangkap Ya Mending dia Menakut salah Daripada Ngomong Tapi Salah Jadi Salah itu diantaranya Orang sudah Di zaman Rasul itu Sudah mengukur diri Orang-orang yang Menjadi sahabat Rasul Kalau kira-kira Saya ngomong Salah Kesalah kemarin Saya diam Saya akan mendengarkan Rasulullah S.A.W. 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 Lalu saya menakukan Apa yang diberikan Rasulullah S.A.W. Lalu saya akan Menerukan Amalan-amalan Rasulullah S.A.W. S.A.W. Nah ini ada orang Makan di pinggirnya Rasul Yang menggunakan Tangan Lalu Rasul Bila Makan Biam Ini Ini orang Sobong banget Dia bilang Mas tadi Gak bisa Kan gak mungkin Orang makan itu Gak bisa Sekaku-kakunya Orang Setidak terbiasa Terbiasanya Sejati-jati Kalau dia Mengikuti Rasul Walaupun dia Tidak terbiasa Baru saat ini Nah Berlintah Rasul Tidak terbiasa Harusnya dia Harusnya Maka Maka Rasulullah S.A.W. S.A.W. Astag Tau Benar kamu Tidak bisa Tidak mampu Untuk Melakukan itu Nah Mana Aku Gila Gila Orang yang Tidak bisa Terbiasa Itu Bicara Orang-orang Yang S.A.W. S.A.W. Pama Ropaha Hirafihi Maka Ada yang Kudut dan Kudut dan Kudut Orang-kudut Tidak bisa Mengangkat Karena Kebenaran InsyaAllah Nah Makanya Dan Sembong Tidak ada Ini Pernyataan Ini Nanti bisa Membiarkan Kesan Jangan Bilang Saya Tidak Mampu Kalau Itu Adalah Syariat Dari Allah S.A.W. Maka Katakan Mohon maaf Saya Belum Bisa Contoh Yang Tadi Haji Gak Bisa Ya Sudah Allah Langsung Katakan Tidak Bisa Dicatat Dari Allah Tidak Bisa Maka Caranya Bagaimana Saat ini Mudah Mudah Ayo Solat Doha Belum Bisa Jadi Jangan Bila Gak Bisa Ya Akhirnya Gak Bisa Terus Ayo Kita Belajar Alhamdulillah Baca Quran Gak Bisa Akhirnya Gak Bisa Terus Nah Itu Kalau Yang Sekarang Itu Ada Istilah Metode Apa Loy Gitu Jadi Jadi Apa Yang Kita Apa Bayangkan Setelah Yang Bisa Kita Lampu Nah Hal Yang Samp Itu Sudah Diajarkan Rasul 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 Maka Tengkala Kita Belum Bisa Melaksanakan Sunnah Rasul Jangan Bilang Tidak Bisa Atau Tidak Mampu Tapi Katakan Belum Insya Allah Ketempat Saya Tidak Itu Memotivasi Kita Untuk Bisa Melakukan Sunnah Sunnah Itu Etikanya Dan Etikanya Itu Tidak Dipaksakan Kalau Sunnah Tidak Dipaksa Nah Ini bagaimana Rasul Kan tadi Yang Kemungkinan Mudah Kenapa Menjadi Hal Yang Menjadi Susah Mana Yang Bisa Dipaksakan Mana Yang Tidak Bisa Dipaksakan Kan Menggunakan Tangan Kanan Itu Mudah Sekaku Kakunya Orang Setidak Terbiasa Biasa Seorang Itu Terus Hadis Menyatakan Harus Menggunakan Tangan Kanan Makan Maka Gunakan Atau Gini Kalau Terjadi Pada Dini Kita Memaham Ini kan Sunnah Ini Tidak Hanya Di Sini Nanti Kita Mau Bersuci Pake Tangan Ternyata Tangan Kini Kita Kena Musibah Tetapi Kan Kita Tetap Berusuh Bersih Setidak Pernah Pernah Tangan Kanan Cepok Tak Kalah Terbang Pasti Nah Begitu Kenapa Ya Mohon maaf Karena Musibah Atau Kena Penyakit Tidak Boleh Kena Air Atau Potong Sekarang Nah Itu Salah Di Antara Maka Ya Sudah Sudah Terbang Ya Daripada Kita Menjadi Mendorot Menggunakan Tangan Kiri Yang Secara Medis Kita Tidak Boleh Mengakan Tangan Kiri Kalau Kita Akan Bebersih Maka Sekaku Kakunya Tangan Kanan Yang Tidak Pernah Cepok Tidak 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 Boleh Kena Air Tangan Tapi Ada Orang Yang Merasa Wah Daripada Saya Harus Bersihkan Pakai Tangan Tangan Tidak Sesuai Dengan Cuna Saya Pakai Tangan Kiri Aja Walaupun Kata Dokter Tidak Boleh Kena Air Nah Taunya Lukanya Bisa Lama Atau Lukanya Terimu Kusuh Akhirnya Harus Diaklutasi Kira-kira Menteri Yang Menang Baik Bapak Dan Saudara Kusah Itulah Etika Dalam Menjalankan Sunnah Sunnah Yang Kira-kira Kita Bisa Lakukan Satu Yang Kira-kira Bulung Kita Lakukan Jangan Menolak Dan Kala Menolak Apalagi Hal-hal Yang Terima Menolak Dibudu été P Arriveder Selamat menikmati